Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tempat ini tertutup rumput dan tidak ada kabut, jadi dia bisa melihat dengan jelas kekejauhan. Wang Lin bergegas melewati lembah. Terkadang dia berhenti dan memejamkan mata sejenak seolah sedang merasakan di mana jalan itu berada. Sesaat kemudian, dia akan membuka matanya dan bergegas maju lagi. Pegunungan seperti dinding berada di kejauhan dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin perlahan-lahan mendekat. Setelah sekitar satu hari, Wang Lin berhenti di luar lembah. Ini sudah sangat dekat dengan pegunungan. Dia hanya perlu melakukan perjalanan melalui lembah untuk sampai di kaki pegunungan. Melihat lembah di depan, Wang Lin mulai merenung. Lembah ini sungguh aneh. Setelah mengamati dengan cermat sebentar, mata Wang Lin berbina. Tangan kanannya membentuk batasan dan dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Garis hitam muncul dari selah alisnya. Itu berubah menjadi tanda batasan saat terbang ke depan. Pembatasan itu melayang di udara, mengeluarkan cahaya hitam yang mengelilingi area tersebut. Saat cahaya hitam menyelimuti area tersebut, cahaya perak datang dari rumput di depannya, memperlihatkan pola yang aneh. Itu adalah pola bunga plum. Saat Wang Lin melihat ini, matanya menyipit. Pembatasan 18 bunga plum Pembatasan 18 bunga plum ini sudah lama tidak ada, itu baru ditempatkan di sini satu hari yang lalu. Rupanya, wanita tua berbaju hijau yang meletakkannya di sini. Pembatasan 18 bunga plum berasal dari salah satu dari empat pembatasan kuno yang besar, pembatasan pemusnahan. Jika Wang Lin tidak pergi ke Alhaven, dia tidak akan mampu melanggar batasan ini. Namun, ketika dia berada di Alhaven, Wang Lin memperoleh warisan salah satu dari empat batasan kuno yang besar, pembatasan pemusnahan. Pembatasan 18 bunga plum ini berasal dari pembatasan pemusnahan, jadi tidak sulit bagi Wang Lin untuk melanggarnya. Wanita tua berbaju hijau meninggalkan batasan ini di sini. Agaknya itu untuk penyergapan dan peringatan. Mata Wang Lin berbinar dan dia hendak bergerak maju ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati melihat ke 18 pembatasan bunga plum di tanah. Dia punya perasaan samar-samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana ini. Wang Lin menyebarkan akal dan dengan hati-hati mengamati rumput inci demi inci. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, terutama ketika dia melihat cahaya hitam tidak jauh dari pembatasan 18 bunga plum. Dia segera memikirkan tentang gas hitam yang digunakan wanita tua itu untuk menyerap vitalitas naga dan memasuki formasi penyegelan surga sembilan langkah. Ketika dia melihat batasan wanita tua itu, dia merasa itu aneh, tetapi tidak nyaman untuk mengamatinya terlalu dekat, jadi dia tidak bisa melihatnya. Namun, dengan adanya batasan di hadapannya, dia berpikir sejenak dan memperoleh pencerahan. Untuk membentuk vitalitas dari aura kematian yang tak ada habisnya, metode ini mirip dengan salah satu dari empat batasan kuno yang besar, pembatasan hidup dan mati. Wang Lin merenung sedikit sambil berjongkok dan tangan kanannya bergerak. Dia perlahan-lahan menarik rumput dari tanah dan matanya menyipit. Akar rumput sudah membusuk dan tidak banyak vitalitas yang tersisa. Hanya dalam beberapa jam lagi, ia akan kehilangan semua vitalitasnya dan pembatasan di sini akan diaktifkan sepenuhnya. Wanita tua berbaju hijau tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang terlalu detail dengan keberadaan Master Ashen Pine. Dia hanya meninggalkan batasan di sini yang akan menyerap vitalitas dari tumbuh-tumbuhan. Setelah semua vitalitas diserap, pembatasan akan aktif, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Dia kemudian menjadi sangat waspada terhadap wanita tua berbaju hijau. Saat ini pembatasan ini setengah selesai, jadi bukan berarti saya tidak bisa melanggarnya, kecuali... Wang Lin tersenyum dan mundur beberapa langkah. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Cahaya hitam yang dibentuk oleh Annihilation Restriction Heart tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya hitam yang mendarat di petak rumput ini. Saya tidak akan melanggar batasan ini. Sebaliknya, saya akan meninggalkan jejak dan batasan saya sendiri sebelum diaktifkan sepenuhnya. Dengan melakukan itu, aku akan mengambil alih pembatasan ini tanpa sepengetahuan wanita tua itu. Dengan pembatasan pemusnahan dan pembatasan hidup dan mati, itulah dua dari empat pembatasan besar kuno. Bahkan jika Tuan Ashen Pine dengan ceroboh masuk ke dalam, dia akan terluka parah. Wang Lin dengan hati-hati bergerak melewati lapangan. Dia tidak bersantai sampai memasuki lembah. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin melihat ke ujung lembah. Itu terhubung ke pegunungan yang seperti dinding. Gunung itu sangat curam, seperti sebuah menara. Tanpa jeda, Wang Lin mendaki gunung seperti kilat. Berpikir tentang pembatasan hidup dan mati, Wang Lin tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Li Yuan saat itu. Saat dunia lahir, hukum muncul. Setelah waktu yang lama, seutas benang menyebar ke dalam batasan. Atau formasi, mereka mempunyai nama yang berbeda, namun keduanya sama. Langit, bumi, misterius, dan kuning telah menjadi empat tingkatan batasan sejak lama. Namun, masih ada satu level di atas keempatnya, dan kami menyebutnya, abstrak. Wang Lin mulai merenung saat dia mendaki gunung. Ketika saya meninggalkan sistem bintang seluruh langit, Li Yuan mengatakan bahwa jika seseorang dapat mempelajari keempat batasan kuno yang besar, dan menggabungkannya, mereka akan dapat memahami dunia abstrak. Abstrak adalah puncak dari batasan. Namun, selama bertahun-tahun sejak undang-undang pembatasan terpisah dari lahirnya dunia, tidak ada seorang pun yang mampu memahami dunia abstrak. Wang Lin menghela nafas dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia fokus untuk merasakan rute master Asian Pine. Setengah hari berlalu, Wang Lin berdiri di titik tertinggi gunung di bawah cahaya tujuh warna. Cahaya tujuh warna mengelilinginya, dan dari kejauhan, dia tampak seperti dewa surgawi. Pegunungan yang menyerupai tembok ini seperti sebuah cincin yang memisahkan bagian dalam dan luar. Tempat ini dipenuhi kabut tebal, sehingga mustahil untuk melihat seperti apa. Itu seperti lautan hitam yang secara samar-samar menunjukkan bahayanya. Kedepan, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa master Asian Pine berada di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menuruni gunung dan menghilang di kejauhan. Master Asian Pine mengenakan Divine Devil Armor dan sangat berhati-hati. Dia harus waspada dengan setiap langkah yang diambilnya saat berada di dalam kabut. Wanita tua berbaju hijau ada di sampingnya, dan ada gas hitam di sekelilingnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi hanya dengan langkah kaki mereka yang bergema. Orang bernama Lu itu seharusnya sudah mati sekarang. Pang Decai pandai mencari jiwa, jadi dia pasti mendapatkan panen yang bagus, terutama dengan war spirit print itu. Itu adalah salah satu mantra hebat dari sekte dewa. Master Asian Pine telah menghitung waktunya. Mereka sudah sering bekerja sama, sehingga mereka bisa mengetahui pikiran satu sama lain secara sekilas. Pang Decai seharusnya sedang dalam perjalanan. Mata Tuan Asian Pine bersinar sangat terang. Wanita tua berbaju hijau tidak berbicara sama sekali, tapi dia tiba-tiba bertanya, Tuan Asian Pine, seberapa jauh tempat yang Anda sebutkan? Tidak jauh, itu harusnya tepat di depan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, wanita tua berbaju hijau juga berhenti dan dengan hati-hati melihat ke depan. Ada patung raksasa buram yang tersembunyi di balik kabut di depan mereka. Patung itu tampak bergerak. Saat kabut mulai bergejolak, patung itu tampak berubah. Keduanya saling memandang dan perlahan berjalan ke depan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di bawah patung raksasa itu dan melihat ke atas. Ini adalah batu besar setinggi lebih dari seribu kaki dengan ukiran manusia di dalamnya. Dia menatap ke langit, merenung, dan ada tanda seperti kilat di antara alisnya. Ini adalah wanita tua berbaju hijau itu terkejut ketika dia menatap tanda di antara alis patung itu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tepat pada saat ini, suara tak menentu menembus kabut tebal. Aneh dan mengandung kekuatan yang bisa menembus jiwa. Tampaknya datangnya dari kejauhan tetapi juga dekat, tidak mungkin diketahui dari mana asalnya. Tercerahkan, tawanan dao surga, semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Tunggu jalur kultivasi. Tercerahkan, semua kehidupan harus berjalan maju selamanya dan menyelesaikan zaman modern. Melarikan diri dari kehendak surga dan memperoleh jalan menuju kehidupan. Tunggu jalur kultivasi. Tercerahkan, segel kehendak surga. Mengukir hari-hari gelap, semua kehidupan tidak mengetahui dao yang sebenarnya. Jurang yang pahit selamanya mendistorsi dao yang sebenarnya. Tunggu jalur kultivasi. Jalur menakutkan ini bergema menembus kabut dan memenuhi area tersebut. Wajah Tuan Ashen Pine segera menjadi pucat dan dia melihat sekeliling dengan ketakutan. Wanita tua berbaju hijau itu menghirup udara dingin. Kata-kata aneh ini masih melekat di benaknya dan terus bergema. Hal itu secara tak terduga menyebabkan jiwa asalnya bergetar dan hati daonya menjadi tidak stabil. Siapa mereka? Apa arti kata-kata ini? Wanita tua berbaju hijau memandang ke arah Master Ashen Pine. Mereka adalah orang-orang yang tercerahkan. Tepat setelah dia selesai berbicara, kabut di depan mereka bergolak dan sebuah bayangan terbang keluar. Itu terlalu cepat dan langsung melayang melewati mereka berdua. Suara aneh itu jelas memasuki pikiran mereka. Tuan Ashen Pine, apa sebenarnya yang tercerahkan itu? Wajah wanita tua itu pucat ketika bagian-bagian itu bergema di benaknya. Dia mulai merasa tidak tahan lagi. Yang hilang telah kehilangan dao mereka dan mencari dalam kebingungan saat mereka mengembara di alam tujuh warna. Mereka mencari secara membabi buta. Yang tercerahkan memiliki dao, tetapi karena melihat kitab suci dao, hati dao mereka runtuh dan tidak dapat direformasi. Mereka hanya bisa mengapung di kabut ini dan mencari selamanya. Mereka mungkin sudah mati dan ini hanyalah jiwa dao yang terbentuk dari keinginan mereka. Master Ashen Pine berbisik ketika dia mendengarkan kata-kata itu bergema di benaknya. Kitab suci dao, wanita tua bermata hijau itu menyipit. Tuan Ashen Pine mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi semangat saat dia perlahan berkata, Ya, itu adalah kitab suci dao. Saya belum pernah mendengar hal ini sebelum datang ke alam tujuh warna. Tetapi setelah masuk ke sini, saya menemukan banyak sekali petunjuk tentangnya. Di dunia ini, ada kitab dao yang dikabarkan dibentuk oleh darah surga. Apa yang mereka bicarakan? Apakah kitab suci dao? Wanita tua berbaju hijau itu menghirup udara dingin. Apa yang dia dengar sekarang sungguh terlalu menakutkan. Matamaster Ashen Pine menampakkan cahaya aneh dan dia perlahan berkata, Itu adalah kitab suci dao. Saya tidak takut rekan penggarap Zhao mengetahui tujuan saya yang sebenarnya. Jiwa binatang hanyalah nomor dua, tujuanku yang sebenarnya adalah melihat kitab suci dao. Ada banyak orang tercerahkan di sini, jadi mendapatkan kitab suci dao tidaklah mudah. Tuan Ashen Pine, kamu. Wanita tua berbaju hijau memandang ke arah Tuan Ashen Pine. Rekan kultifator Zhao, apakah Anda ingat hal yang menyebar di generasi saya ketika seseorang tidak memiliki pil ascendan? Master Ashen Pine menatap patung itu. Wanita tua itu dengan lembut berkata, Mereka yang mencari dao dilahirkan di pagi hari dan mati di senjahari. Cukup. Ayo pergi. Master Ashen Pine menarik pandangannya dan bergegas ke depan. Wanita tua berbaju hijau merenung sejenak lalu mengikuti. Saat keduanya bergerak maju, suara tak menentu itu menjadi semakin keras. Suara ini aneh dan tidak dapat diprediksi, dan akan membuat pikiran Anda mulai berkelana tanpa sadar. Diperlukan banyak upaya untuk menekannya dengan kekerasan. Saat mereka masuk lebih dalam ke dalam kabut, mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu menekannya lebih lama lagi. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti pasukan besar sedang menyerang mereka dan menyebabkan pikiran mereka bergetar. Wajah Tuan Ashen Pine pucat, tapi dipenuhi kegembiraan. Mereka perlahan berjalan melewati kabut seiring berjalannya waktu. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah berada dalam kabut selama tiga hari. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan di tengah kabut. Pada hari keempat, samar-samar mereka melihat sebuah gunung kecil di depan mereka. Gunung kecil ini tidak terlalu besar, tingginya hanya 10 ribu kaki. Ia muncul dan menghilang dalam kabut. Lapisan cahaya hitam mengelilingi gunung kecil itu, menghalangi jalan ke depan. Master Ashen Pine memandangi wanita tua berbaju hijau dan dengan tulus berkata, Rekan kultifator Zhao, pengetahuan pembatasan saya tidak dapat dibandingkan dengan pengetahuan Anda. Tolong bantu saya melanggar batasan ini. Gunung ini adalah tempat jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya di segel. Selama rekan penggarap Zhao membukanya, Anda bisa mendapatkan jiwa binatang buas. Wanita tua berbaju hijau melihat ke arah batasan tirai cahaya hitam. Dia tiba di sebelahnya dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Setelah sekian lama, ekspresinya menjadi jelek dan dia berkata, Ini adalah batasan waktu. Semakin lama keberadaannya, semakin kuat jadinya. Saya tidak bisa melihat berapa lama batasan ini, jadi tidak perlu membicarakan tentang melanggarnya. Jika saya tahu ada pembatasan seperti ini di sini, Saya tidak akan pernah datang. Master Ashen Pine tersenyum dan tangannya mengulurkan tangan. Ruang penyimpanan terbuka dan sesuatu terbang keluar. Itu adalah penusuk hitam dengan tanda spiral di atasnya. Saat dia mengeluarkannya, tekanan mulai menyebar. Apakah rekan penggarap Zhao tahu apa ini? Tuan Ashen Pine memandang wanita tua berbaju hijau itu. Wanita tua berbaju hijau itu menatap penusuk itu dengan cahaya aneh di matanya. Setelah melihat dengan cermat untuk waktu yang lama, Dia perlahan berkata, Harta karun aneh dari zaman kuno, restriction breaking all. Rekan penggarap Zhao memang layak menjadi grandmaster pembatasan, Sangat berpengetahuan. Saya bertanya-tanya seberapa yakinnya rekan kultifator Zhao dalam melanggar batasan ini dengan ini. Wanita tua berbaju hijau merenung sedikit dan berkata, Berapa banyak penusuk pembatas yang kamu miliki? Tuan Ashen Pine berkata, Empat. Jika itu adalah batasan waktu yang hanya ada dalam jangka waktu singkat, Empat saja sudah cukup. Namun, Pembatasan ini sudah ada terlalu lama, Jadi saya hanya yakin 10%. Wanita tua berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya. Master Ashen Pine merenung sejenak sebelum melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sesuatu yang lain. Itu adalah sepotong kayu hitam seukuran telapak tangan. Saat itu muncul, Aura kuat yang tak terlukiskan muncul. Aura ini bahkan menggerakkan kabut dan membentuk pusaran selebar 100 kaki, Berputar perlahan. Mata wanita tua berbaju hijau itu menyipit. Dia menatap potongan kayu hitam dan tersentak sebelum perlahan bertanya, Harta karun Sudho Nirvana Void. Master Ashen Pine tidak menjelaskan dan perlahan berkata, Seberapa yakin Anda dengan ini? Wanita tua itu mengalihkan pandangannya dan menghitung sebentar sebelum dia berkata, 40%. Jika ada war spirit print, jumlahnya akan menjadi 50%, Tapi sayangnya, Master Ashen Pine ragu-ragu sejenak dan mengeluarkan satu item lagi dari ruang penyimpanannya. Itu adalah kristal terang yang sepertinya memiliki darah segar mengalir di dalamnya. Saat itu muncul, Aura penghancur yang menghancurkan surga menyebar. Ini seharusnya cukup, Tuan Ashen Pine memandang wanita tua berbaju hijau itu. Wanita tua berbaju hijau diam-diam merenung sejenak dan kemudian berkata dengan suara serak, Tuan Ashen Pine akan mengambil langkah besar untuk mengambil dua harta karun Sudho Nirvana Void. Kristal ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan tiga item ini, Saya 70% percaya diri. 70% sudah cukup. Master Ashen Pine melambaikan lengan bajunya dan keempat penusuk pembatas terbang ke arah wanita tua berbaju hijau. Tuan Ashen Pine telah mempersiapkan diri dengan baik. Jika bukan karena fakta bahwa kemampuan pembatasannya benar-benar lebih rendah daripada wanita tua ini, Dia sendiri pasti sudah melanggarnya. Saat kamu membutuhkanku untuk menggunakan harta karun itu, katakan saja padaku. Wanita tua berbaju hijau tidak lagi membuang waktu. Kedua tangannya membentuk segel dan pembatas pun terlepas. Di saat yang sama, gas hitam di sekitarnya bergerak sesuai batasan. Dengan ujung jarinya, mereka menembak ke arah salah satu penusuk yang melanggar pembatasan. Suara letupan bergema saat pembatasan mendarat di Restriction Breaking All, lalu gas hitam mengalir ke dalamnya. Penusuknya mengeluarkan cahaya hitam, lalu aura yang bisa membelah langit menyebal. Mata wanita tua itu bersinar ketika dia menggigit ujung lidahnya dan panah darah keluar dari penusuknya. Ia mendarat di penusuk, menyebabkannya terbang langsung pada batasan waktu. Saat ia mendekat, pembatasan cahaya hitam mulai terdistorsi seiring dengan runtuhnya kekuatan waktu. Penusuk itu segera bergetar dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Wanita tua berbaju hijau itu berteriak, hancurkan. Penusuk itu memancarkan cahaya merah darah dan sejumlah besar gas hitam mengalir ke penusuk itu. Itu langsung mengebor ke sudut pembatasan cahaya hitam dan tenggelam ke dalam sebelum menghilang dengan cepat. Pada saat yang sama, lebih banyak gas hitam keluar dari wanita tua berbaju hijau dan memasuki Restriction Breaking Owl yang kedua. Tembakannya seperti kilat dan dipaku ke sudut lain. Restriction Breaking Owls yang tersisa juga terbang keluar dan dipaku ke dalam batasan cahaya hitam. Ketika keempat Restriction Breaking Owls mendarat, terdengar suara gemuruh dari pembatasan cahaya hitam. Awalnya, riak yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, tetapi dengan empat penusuk yang dipaku, seolah-olah empat batu raksasa dilemparkan ke dalam kolam. Setiap rangkaian riak bergerak ke arah yang berbeda dan mengganggu keseimbangan permukaan. Tepat pada saat ini, wanita tua berbaju hijau membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Dia segera mengeluarkan seteguk gas hitam. Kerutannya dengan cepat hilang dan dia kembali menjadi wanita paru baya berusia 40 tahun yang cantik. Sejumlah besar gas hitam dibebankan pada layar cahaya hitam dan mendarat di tengahnya. Itu membentuk pusaran hitam di tengahnya dan mulai bertabrakan dengan pembatasan cahaya hitam. Gemuruh yang menggemparkan bumi bergema. Mata wanita cantik itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, kayu hitam. Master Ashen Pine tidak ragu-ragu dan melemparkan potongan kayu hitam itu. Ketika mendekati pusaran, dia menunjuk ke sana. Kayu itu segera bergetar dan aura penghancur yang mengguncang surga menyebar dan kayu itu tiba-tiba runtuh. Gemuruh mengguncang dunia dan mendorong kabut ke segala arah. Dampak yang tak terbayangkan sepertinya akan hilang saat wanita cantik itu melompat ke depan. Dia muncul di atas dampaknya dan mengirimkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mampu mengendalikan dampak destruktif untuk menyerang pembatasan cahaya hitam. Gemuruh tersebut bahkan menyebabkan bumi bergetar dan fluktuasi pada pembatasan cahaya hitam menjadi semakin intens. Lebih banyak riak muncul, tapi tidak rusak sama sekali, malah muncul kekuatan pantulan. Penusuk pertama yang dipaku roboh. Ekspresi wanita cantik itu berubah. Tanpa perintah apapun, Master Ashen Pine melemparkan kristal itu. Ketika sudah dekat, batasannya meledak. Kristal ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan segera berubah menjadi badai besar. Wanita cantik itu mengatupkan giginya dan tangannya membentuk segel lagi sebelum menunjuk ke sela-sela alisnya. Semakin banyak gas hitam tersebar dari tubuhnya dan penampilannya berubah sekali lagi. Dia tiba-tiba menjadi seorang wanita muda cantik berusia sekitar 20 tahun. Gas hitam di sekelilingnya berubah menjadi batasan yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya dan menyatu dengan kekuatan destruktif yang disebabkan oleh runtuhnya kristal. Dia mengarahkan kekuatan destruktif ini ke arah pembatasan cahaya hitam. Gemuruh keras bergema sekali lagi bersamaan dengan suara retakan. Retakan muncul pada pembatasan cahaya hitam. Namun, retakan tersebut dengan cepat menutup dan sepertinya akan kembali normal. Master Ashenpine mengatupkan giginya dan hatinya sakit saat dia mengeluarkan sesuatu dari ruang penyimpanannya. Itu hanya sebuah token giyok, tapi itu juga mengeluarkan aura harta karun pseudo nirvana void. Master Ashenpine sangat tidak mau mengeluarkannya. Kedua harta karun sebelumnya sebenarnya bukanlah pseudo nirvana void. Mereka hanya berisi aura harta karun pseudo nirvana void. Meskipun mereka kuat, tidak masalah jika mereka dihancurkan. Meski hatinya sedikit sakit, dia bisa menerimanya. Namun, item ini adalah harta karun pseudo nirvana void yang sebenarnya. Jika ini dihancurkan, dia akan merasa hatinya hancur. Adegan ini membuat mata wanita cantik itu menyipit dan dia menghirup udara dingin. Dia tidak bisa menebak berapa banyak harta pseudo nirvana void yang dimiliki Master Ashenpine. Harta karun ini sangat langka, tetapi untuk mendobrak batasan ini, Master Ashenpine rela menghancurkan tiga harta karun. Jika dibawa keluar, nilainya tidak terbayangkan. Menukarkannya dengan jiwa binatang akan memungkinkan seseorang mendapatkan semua yang mereka inginkan. Pecah! Master Ashenpine mengatupkan giginya sebelum mengeluarkan suara gemuruh. Dia memberikan segalaannya. Giyok itu masuk ke celah cahaya dan tiba-tiba runtuh. Dampak yang jauh lebih kuat dari dua dampak terakhir tiba-tiba muncul. Ini membentuk badai yang mempengaruhi seluruh kabut dalam jarak puluhan ribu kilometer. Suara berderak bergema, tapi layar cahaya hitam masih tidak pecah. Namun, retakan itu kini selebar seratus kaki. Meskipun sudah pulih, namun lajunya melambat. Master Ashenpine menyerbu ke depan dan bergegas ke celah itu, mengabaikan wanita itu. Mata wanita muda itu berbinar dan dia juga menyerbu ke dalam celah tersebut. Tak lama kemudian, seberkas cahaya menembus kabut dan berubah menjadi wanglin. Dia melihat ke celah itu tetapi tidak segera masuk. Setelah menetapkan sejumlah besar batasan di luar, dia bergegas ke celah itu. Retakan pada batasan itu seperti bekas luka dan sembuh dengan cepat. Ketika hal itu terjadi, kecuali seseorang menggunakan harta sebanyak itu untuk menghancurkannya lagi, maka harta itu akan tersegel di dalam selamanya. Ada gunung kecil di dalam celah itu. Master Ashenpine bergerak seperti kilat menuju puncak dengan wanita berbaju hijau di belakang. Keduanya sangat cepat dan langsung sampai di dekat puncak. Ada gerbang batu setinggi 200 kaki di tengah puncak dengan ukiran seperti kilat di atasnya. Ini adalah lokasi di mana jiwa binatang disegel. Master Ashenpine mengirimkan pesan dengan akal ketika dia tiba di sebelah gerbang. Dia kemudian mengeluarkan liontin perak yang berbentuk seperti sambaran petir. Dia melemparkannya dan liontin itu terbang ke arah gerbang sambil mengeluarkan cahaya perak yang keras. Di saat yang sama, tanda petir di gerbang juga mengeluarkan cahaya perak seolah-olah memanggil liontin itu. Tepat pada saat ini, suara gemuruh menggema dan gerbang batu besar itu perlahan terbuka. Debu dalam jumlah besar berserakan di mana-mana. Saat gerbang batu terbuka, raungan yang dapat menembus jiwa datang dari dalam. Raungan dari jiwa-jiwa binatang berubah menjadi perasaan yang tak terlukiskan yang dengan cepat menyebar. Rekan kultifator Zhao, waktu adalah yang terpenting. Anda mengambil jiwa binatang itu. Saya ingin melihat kitab suci Dao. Master Ashenpine menggenggam tangannya pada wanita berbaju hijau. Jika rekan penggarap Zhao tertarik, bagaimana kalau pergi bersama lelaki tua ini? Mungkin Anda akan mendapatkan pencerahan. Wanita berbaju hijau merenung sedikit dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Tuan Ashenpine tidak lagi bertanya. Dia terbang menuju puncak gunung. Meskipun dia belum pernah ke sini sebelumnya, peta yang dia peroleh dengan jelas menandai di mana kitab Dao itu berada. Mata wanita berbaju hijau berbinar saat dia menatap Master Ashenpine dan mengerutkan kening. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuan Ashenpine, tetapi tidak ada kekurangan yang ditemukan dalam kata-katanya. Fluktuasi jiwa binatang membuktikan bahwa apa yang dikatakan Master Ashenpine adalah benar, ada sejumlah besar jiwa binatang yang tersegel di dalam tempat ini. Setelah merenung sebentar, wanita berbaju hijau tiba di samping gerbang. Perasaan menyebar ke dalam dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Setelah menetapkan serangkaian batasan, dia melangkah masuk. Adapun Master Ashenpine, dia sudah sampai di puncak gunung. Dia melihat ke bawah dan melihat wanita berbaju hijau memasuki gua, dan dia mencibil. Saya tidak berbohong, memang ada sejumlah besar jiwa binatang yang tersegel di dalamnya. Aku tidak takut kamu tidak masuk. Bahkan jika kamu diam-diam mengikutiku, itu akan baik-baik saja. Dia menarik pandangannya dan tangan kanannya membentuk segel. Suara gemuruh terdengar dari gerbang batu yang dengan cepat menutup dan tertutup rapat. Raungan marah wanita berbaju hijau datang dari dalam serta suara sesuatu yang menggedor gerbang. Tuan Ashenpine tahu dia tidak punya banyak waktu. Begitu celah itu tertutup, akan sangat sulit untuk keluar. Dia berdiri di puncak gunung dan menarik nafas dalam-dalam. Ada kegembiraan di wajahnya. Dia sudah lama menunggu hari ini. Dia berdiri di sana dan mengangkat tangannya sebelum berlutut. Kemudian tangannya menunjuk ke langit dan dia mulai melantunkan mantra yang aneh. Nyanyian ini sangat aneh dan mustahil untuk mendengar apa yang dia katakan. Namun, saat dia berbicara, cahaya tujuh warna di langit menjadi lebih intens. Ia menembus kabut dan langsung mendarat di gunung. Cahaya itu berputar di atas Master Ashenpine sebelum berubah menjadi jembatan pelangi yang membentang hingga ke kehampaan di depan. Master Ashenpine menekan kegembiraan di hatinya dan bergerak melintasi jembatan. Di ujung pelangi ada pusaran tujuh warna di kehampaan. Master Ashenpine berjalan ke pusaran. Pusaran itu dipenuhi kekacauan dan cahaya tujuh warna. Cahaya ini berasal dari sebuah tablet batu raksasa. Itu memberikan tekanan yang tak terlukiskan yang membuatnya terasa seperti siapapun yang masuk harus memujanya. Tidak terkecuali Tuan Ashenpine. Dia berlutut di sana dan mulai bergumam. Rune segera muncul di sekelilingnya hingga mengembun di sekitar matanya seperti segel. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tablet batu. Ada kerangka di bagian bawah tablet batu. Hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa, dan kedua tangannya dipaku pada loh batu dengan paku tujuh warna. Itu adalah kerangka seorang kultifator. Di dunia yang dipenuhi cahaya tujuh warna ini, kerangka ini tidak berubah sama sekali melainkan memancarkan cahaya hitam. Ada kata-kata samar yang terukir di tulangnya. Kata-kata ini sangat kecil dan padat di seluruh kerangka. Ada formasi melingkar selebar beberapa puluh kaki, dan ada banyak Rune yang diukir pada lingkaran dalam formasi tersebut. Di tengah formasi, yang berada tepat di bawah tulang belakang kerangka, ada botol giok. Ketika tatapan Master Ashen Pine tertuju pada botol giok, keserakahan memenuhi matanya. Dia tahu bahwa kata-kata di kerangka itu adalah kitab suci dao, tapi dia tidak akan pernah melihatnya. Semua yang dia katakan hanyalah untuk membodohi wanita tua berbaju hijau itu. Setelah Anda melihat kitab suci dao, Anda menjadi seorang yang tercerahkan. Saya hidup dengan baik, jadi mengapa saya datang ke sini untuk mati? Dia mengjilat bibirnya. Tujuan sebenarnya datang ke sini adalah botol giok di bawah kerangka. Pada saat ini, kilatan cahaya hitam datang dari tulang belakang kerangka dan setetes cairan hitam seperti darah keluar. Itu mendarat di botol giok, menyebabkan ledakan. Master Ashen Pine menyerang kerangka itu dan tiba di sebelahnya dalam sekejap. Tangan kanannya segera meraih botol giok itu. Namun, saat tangan kanannya menyentuh botol, tubuh Master Ashen Pine bergetar dan sejumlah besar gas putih keluar dari tubuhnya. Gas putih diserap oleh botol. Namun, Master Ashen Pine tidak panik, seolah dia tahu ini akan terjadi. Tangan kanannya meraih ke samping dan ruang penyimpanannya terbuka. Jiwa asal mulai terbang keluar dari sana. Dalam sekejap, lebih dari seribu jiwa asal terbang keluar. Semuanya tersegal dan ada garis tipis yang menghubungkan semuanya. Saat jiwa asal ini terbang, Master Ashen Pine membacakan obrolan aneh dan tangan kirinya meraih jiwa asal. Jiwa asal segera bergetar dan menghilang, tetapi kemudian jiwa lainnya mulai bergetar. Hanya dalam sepuluh napas waktu, hampir seribu jiwa asal menghilang menjadi gas putih dan diserap oleh botol giok. Pada saat yang sama, Master Ashen Pine menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan kabut darah. Tak lama kemudian, empat sinar cahaya keluar dari mulutnya dan membentuk empat pedang emas seukuran telapak tangan. Mereka menusuk ke arah formasi melingkar di sekitar botol. Saat mereka mendarat, kabut darah memasuki keempat pedang. Suara letusan terdengar ketika keempat pedang itu menusuk keempat bagian formasi yang berbeda. Tepat pada saat ini, Master Ashen Pine mengeluarkan suara gemuruh dan mengangkat tangan kanannya. Dia menarik botol giok dan segera mundur. Dia tertawa seperti orang gila dan melambaikan tangan kirinya sambil mundur. Keempat pedang itu segera terbang, tapi dia tidak mengambilnya. Dia membiarkan mereka terbang ke dunia tujuh warna. Rekan kultifator Zhao, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Kekosongan berputar dan wanita paru baya yang cantik muncul. Tangannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Pembatasan tersebut membentuk pusaran dan menghentikan keempat pedang tersebut. Namun, keempat pedang emas itu sangat aneh. Saat mereka menyentuh pusaran tersebut, mereka melebur menjadi cairan emas dan melewati pusaran pembatas. Mereka kemudian menembak langsung ke arah wanita berbaju hijau. Ekspresi wanita cantik berbaju hijau berubah dan dia mundur sekali lagi. Cairan emas itu segera pecah menjadi tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir ke arah wanita berbaju hijau dari segala arah. Rekan kultifator Zhao, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda bisa lolos, Anda seharusnya tidak mengikuti. Disinilah letak kitab suci Dao, jadi amati baik-baik. Tuan Ashen Pine tertawa terbahak-bahak. Dia akan keluar dari dunia tujuh warna dan kembali ke gunung menggunakan pelangi. Begitu dia kembali ke gunung, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Retakan pada pembatasan akan segera sembuh dan wanita cantik berbaju hijau akan terjebak di sini selamanya. Hanya dengan menyerahkan tubuhnya dan memahami kitab suci Dao dia dapat meninggalkan tempat ini. Namun pada saat itu, dia tidak ada bedanya dengan kematian dan akan menjadi salah satu orang yang tercerahkan. Namun, pada saat ini, dengusan dingin muncul dan sesosok muncul di hadapan Master Ashen Pine. Orang ini juga mengenakan pakaian berwarna hijau. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Penampilannya menyebabkan segalanya menjadi aneh. Bahkan Tuan Ashen Pine pun terkejut. Dua kultifator wanita bernama Zhao. Namun, salah satu dari mereka adalah seorang wanita parubaya berusia 40 tahun, cantik, dan yang lainnya adalah seorang wanita tua yang penuh kerutan. Namun, ada kemiripan yang mengejutkan di antara keduanya. Ini bukan avatar, itu mantra leluhur yang hin. Ekspresi Master Ashen Pine berubah dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia telah memikirkan legenda kuno tentang mantra terlarang. Mantra ini sangat menakutkan dan bertentangan dengan moral. Sangat sulit untuk mengolahnya, dan hingga saat ini, hampir tidak ada yang berhasil melakukannya. Namun, Master Ashen Pine harus mempercayainya karena ada seseorang sebelum dia yang telah mengembangkan teknik terlarang ini dan mencapai tingkat tiga leluhur. Mantra leluhur yang hin diperuntukkan bagi seorang kultifator wanita untuk mengandung seorang gadis. Kemudian gadis ini akan tumbuh dalam diri ibunya dengan mantra khusus yang menyebabkan ibu dan putrinya berbagi tubuh yang sama. Nanti, anak perempuannya akan membentuk pasangan budidaya dengan orang lain dan hamil anak perempuan lagi. Kemudian ketiganya akan menggunakan mantra khusus untuk menyatu menjadi satu. Ini adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kultifasi seseorang, dan karena ini adalah perpaduan tiga jiwa, Indra Ileka akan sangat kuat. Terima kasih telah menonton!